Jadi berpikirnya itu korektif lah. Jangan menjadikan segala sesuatu itu mengalihkan masalah, segalanya untuk kesalahan Anies. Ya Anies pahen-pahen aja namanya secara algoritma bagus kok. Muncul terus di media. Karena kita terlambat membangun transportasi publik. Di Jakarta terlambat 30 tahun, kira-kira. Sekarang sudah ada MRT, tapi baru satu jalur. Ada MRT, tapi juga belum jalan. Sok-soan serang dan sindir Heru Budi soal kemacetan. Tuyul Anies langsung kicap. Borok Anies kepongkar. Macet era Anies lebih parah, bos. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Yang namanya korban kemacetan itu adalah pelaku kemacetan juga. Kan gak mungkin caranya gimana caranya menjadi korban kemacetan kalau gak ikut menimbulkan kemacetan bagi orang lain. Mantan Komisaris Ancal, Ges Halifah, seolah menyindir PC Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang berbicara mengenai integrasi anggutan umum di DKI Jakarta, setelah Presiden Jokowi sebut Jakarta macet pagi hingga malam. Ia pun secara satir menyebut bahwa ide Heru Budi terkait anggutan umum itu sebuah terobosan baru yang hebat. Ia pun mengungkit program Anies Baswedan ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, yang diklaim berhasil mengintegrasikan anggutan umum di Jakarta. Sebelumnya Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa Jakarta macet setiap hari dari pagi hingga malam. Jika Bapak Ibu kalau di Jakarta pagi macet, siang macet, sore macet, malam macet. Heru Budi pun merespon hal itu dan memandang pernyataan Jokowi adalah gambaran kondisi Jakarta saat ini. Heru kemudian berbicara integrasi antarmoda transportasi yang tengah dikembangkan di ibu kota. Heru meyakini konsep tersebut dapat mengurai kemacetan di Jakarta. Sebelumnya Presiden Jokowi juga mengatakan Jakarta terlambat sekitar 30 tahun dalam membangun transportasi publik. Jokowi mengeluhkan Jakarta yang kini macet dari pagi hingga malam. Bukan hanya Gesa Halifah yang menyindir Heru Budi, loyalis Anies Baswedan, Reiza Peters, juga menyoroti pernyataan PC Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang berbicara soal macet di Jakarta dan upaya integrasi angkutan umum di ibu kota. Ia pun mengklaim bahwa upaya integrasi angkutan umum sudah dilakukan sejak era Gubernur sebelumnya, Anies Baswedan. Ia melanjutkan bahwa bos Heru Budi, yaitu Presiden Jokowi Dodo, hanya bisa berbicara ketika menjadi wali kota Solo hingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Upaya mengatasi kesemrawatan di ibu kota, klaim para pemuja Anies sungguh tak berdasar, justru era Anies yang menunjukkan tingkat kemacetan parah. Dari data lalu lintas Jakarta yang dirilis TomTom Index di bulan April 2022 menunjukkan peningkatan arus di jam-jam tertentu. Peningkatan tersebut terlihat konsisten dan melebihi angka rata-rata kemacetan tahun 2019 dan 2021. Pada selasa 29 Maret 2022, arus lalu lintas naik drastis 39% pada pukul 5 sore. Kemudian pada hari Rabu 30 Maret, puncak arus lalu lintas terjadi pada pukul 6 sore. Dengan kenaikan mencapai 37% dibandingkan rata-rata periode yang sama tahun 2019 dan 2021. Bahkan kemacetan paling parah terjadi pada hari Kamis 31 Maret 2021, tepatnya pada pukul 6 sore. Kemacetan di Jakarta pada hari itu meningkat hingga 58%, artinya kepadatan meningkat hingga dua kali lipat dari periode 2019 dan 2021. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompes Sambodo Purnomoyogo, juga mengakui bahwa ada peningkatan lalu lintas di Jakarta. Dia mengatakan dalam satu bekan terakhir terjadi peningkatan volume kendaraan di jalanan Jakarta. Terjadi peningkatan hingga 18%. Empat setengah tahun Anis menjabat jadi Gubernur Jakarta, transportasi publik masal apa yang sudah dia bangun? Kalau Jokowi tampak jelas membangun. Selama jadi presiden, untuk Jakarta, Jokowi bangun LRT Jabodetabek, MRT Jalan Tol Layang Gelapak Gading Pulau Gebang, Jalan Tol Becak Kayu, dan lain-lain. Ahok berhasil membangun simpang susun semanggi tanpa menyentuh APBD sedikitpun. Anis bangun apa? Jaklingko. Jaklingko pun kena kritik habis-habisan oleh Ketua Fraksi PKB PPP DPRD DKI Jakarta, Hasbialah Ilyas. Jadi, nyaris tidak ada yang dilakukan Anis untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Perbaikan dan penambahan Rute Trust Jakarta mungkin terjadi di era Anis. Tapi, ini adalah peran semua Gubernur sejak Suti Yosok. Jadi, Anis nyaris tidak kerja dong. Kalau kalian merasa begitu, tak ada yang bisa menyalahkan kalian kecuali kerombolan pemilik Kavling Surga. Sama dengan penanganan banjir, nyaris tak ada yang dilakukan. Normalisasi sungai mandek, naturalisasi tak pernah dilaksanakan. Sumber usapan malu-maluin. Keruk lumpur aja malas sampai harus digugat warga ke PT UN. Bagaimana kalau menurut Anda? Kedepannya seperti apa cara-cara yang terkiat-kiatnya untuk menjaga agar tetap megah, tetap bisa menjadi kebanggaan etalase untuk dunia? Memang ini harus dilakukan secara profesional ya. Tidak bisa main-main karena investasi besar kita di pembangunan JIS ini. Jadi, maka daripada itu kita di DPRD DKI Jakarta terus mengawasi segala bentuk proses mulai daripada pembangunannya sampai nanti maintenance-nya. JIS kebanggaan Anis butuh dana operasional 220 miliar rupiah? Babi ngepet juga nggak sampai dapat segitu. Proses TIO PDIP kasih peringatan serius ke Jakbro. Anis emang nyusahin. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. PSSI menyatakan JIS baru layak digunakan sebagai stadion pertandingan pada 3-5 tahun ke depan karena perbaikan yang dilakukan cukup mendasar. Jadi, antara Persija dengan Jakbro saat ini sedang memfinalisasi pembahasannya untuk bisa nanti dikelola secara B2B. Jadi, stadionnya tetap dikelola oleh Jakbro. Hanya home base dari Persija akan menggunakan Jakarta International Stadium. Nah, detail perjanjiannya ini sedang dalam proses. Ketua DPRD DKI Jakarta, Proses TIO Edi Marsudi, kasih peringatan tegas dengan meminta PT Jakarta Propertindo atau Jakbro selaku pengelola agar mencari cara untuk memenuhi biaya operasional Jakarta International Stadium atau JIS. Dana yang dibutuhkan untuk operasional stadion warisan ex-gubernur Anis Baswedan itu sebesar 220 miliar rupiah. Proses TIO mengatakan, JIS harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan sepak bola. Apalagi dana yang dikelontorkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, ini cukup besar, mencapai 5 triliun rupiah. Hal ini disampaikan Proses TIO saat menerima audiensi bersama supporter Persija Jakarta, Jakmania, yang juga dihadiri oleh Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Jakbro Iwan Takwin. Karena itu yang meminta Jakbro tak kekurangan dana untuk pembiayaan operasional JIS itu perlu ada upaya lebih seperti menggait berbagai komunitas sepak bola agar mau menyewa JIS. Operasional JIS itu besar pak, tapi kalau lu gak mulai dari sekarang running dengan nilai 220 miliar rupiah itu, dari mana tuh? Babi ngepet juga gak dapet segitu, ya kan? Dari sinilah kita coba merintis dari bawah ke atas, cari pembiayaan, ucapnya. Sementara Iwan Takwin mengakui biaya operasional JIS itu mencakup kebutuhan perawatan hingga listrik dan air. Ia pun akan mengadakan berbagai kegiatan agar roda bisnis di stadion berkapasitas 82 ribu orang itu bisa berjalan. Proses TIO pun juga berencana menemui pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budiartono untuk membahas hal ini. Beberapa perbaikan yang perlu dilakukan sesuai rekomendasi PSSI itu, diantaranya pemisahan akses pemain, pelebaran pintu masuk bis pemain, dan akses jalan sekitar stadion. Proses TIO juga menyebut perlu ada pembenahan infrastruktur agar rem timur bisa dibuka. Karena itu, ia berharap Heru Budi melakukan upaya untuk mempercepat pengerjaan infrastruktur agar para pemain persija, serta Jagmania bisa merasakan stadion berkapasitas 82 ribu orang itu. Sebenarnya, JIS dibangun bukan karena murni untuk olahraga, tapi ada unsur politiknya, yang sengaja digunakan oleh Gubernur sebelumnya, Anies Baswedan, untuk kepentingan pribadinya. Jadinya, ya apa adanya? Banyak kurangnya dan membahayakan para pengunjung atau penonton. Tapi Anies ini memang lucu dan terkenal sulit introveksi. Terlalu negative thinking, sehingga masukan dan kritikan dari orang lain dia anggap sebagai upaya untuk menggulingkan karakternya. Apa yang dia lakukan selalu benar, sehingga tidak pernah salah. Kalau ada temuan kesalahan dari pihak lain, itu dianggap sebagai kesalahan mereka. Dan yang paling dirugikan di sini yaitu Gubernur setelahnya, dalam hal pejabat Gubernur Jakarta Herubudi Hertono, yang dipaksa membenahi ketidakbecusan Anies. Mau tidak mau, Herubudi dan para pemengku jabatan di DKI Jakarta harus memutar otak bagaimana mencari dana untuk perawatan stadion. Hasil kerja Anies ya kayak gini. Terlihat megah, tapi begitu dicoba, langsung ambruk. Kita lihat saja perkembangannya ya. Kalau nanti ada toko publik atau toko partai yang mengkritik Anies soal ini, kejadian ini bakal terekskalasi dan jadi tamparan besar buat Anies. Citra Anies jadi digerogoti oleh peluatannya sendiri. Gimana Anies bisa membuktikan bahwa dirinya bisa kerja, jika hasil kerjanya itu malah mengungkap ketidakbecusan dirinya dan kemudian bisa menggerus elektabilitasnya. Bagaimana kalau menurut Anda?